The name and presence of the Holy Spirit are almost ignored, yet the divine influence is essential in the work of perfecting the Christian character. Hello everyone, dalam seri ini kita akan mempelajari apa itu Roh Kudus, siapa Roh Kudus, dan apa pekerjaannya Roh Kudus. Di Alkitab banyak kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan apa Roh Kudus itu, salah satunya adalah kata Grace. Di bagian pertama ini kita akan melihat bahwa Roh Kudus adalah Grace, dan karena Roh Kudus adalah Rohnya Kristus yang kudus, maka Grace adalah Grace-nya Kristus. Judul pelajaran ini adalah The Divine Influence. Kita akan belajar apa hubungannya Grace dengan The Divine Influence atau pengaruh ilahi. Sebelum itu, mari kita lihat ada berapa beings atau ada berapa persons yang ilahi di surga. Kita mulai di buku Sakarya 6 ayat 13. Di sini dikatakan bahwa The Council of Peace adalah council antara mereka berdua. Siapa mereka berdua, dan apa Council of Peace itu? Di buku Patriarchs and Prophets, kita baca bahwa The Council of Peace itu adalah rencana keselamatan yang direncanakan sebelum bumi kita ini diciptakan. Artinya, The Council of Peace, yang adalah rencana keselamatan, direncanakan oleh mereka berdua sebelum manusia di bumi ini berdosa, atau sebelum manusia diciptakan. Sesuai dengan buku The Great Controversy, mereka berdua yang merencanakan rencana keselamatan ini adalah God, yang adalah Bapak, bersama dengan Kristus, yang adalah anaknya Bapak. Kita baca di Kolose 2 ayat 9, dikatakan bahwa Kristus adalah person, atau oknum ilahi sepenuhnya. Kata Godhead artinya divinity, atau divine nature, atau nature ilahi. Dan karena Kristus adalah anaknya Bapak, tentu saja dia naturnya ilahi, sebagaimana Bapaknya pun oknum ilahi. Bagaimana Hawa adalah manusia naturnya, karena Adam naturnya pun manusia, karena Hawa dibentuk dari tubuhnya Adam. Atau Hawa keluar dari tubuhnya Adam, dan karena Adam naturnya manusia, demikian juga Hawa naturnya manusia. Demikianlah dengan Kristus, karena dia adalah anaknya Bapak, dia keluar dari Bapaknya, tentu saja Kristus pun divine naturnya, atau naturnya ilahi. Artinya ada dua beings, atau ada dua persons yang naturnya ilahi, atau divine. God, yang adalah Bapak, dan Kristus, yang adalah anaknya Bapak. Mereka berdualah yang merencanakan rencana keselamatan ini, sebelum bumi kita ini dengan segala isinya diciptakan oleh Bapak melalui anaknya. Jadi, the council of peace ini adalah council antara mereka berdua, antara God bersama anaknya, yang satu-satunya di Biggatan. Tujuan atau objek dari rencana keselamatan ialah untuk mengembalikan kepada manusia image daripada penciptanya. Yang kita sudah tahu, hilang gara-gara dosa. Adam dan Hawa mencerminkan image-nya Bapak dan anak di hari mereka diciptakan. Kristus adalah image dari Bapaknya, sehingga Adam dan Hawa yang diciptakan memiliki image Bapak dan anak. Tetapi di saat mereka berdosa, image-nya God dan anaknya hilang dari mereka. Itu sebabnya mereka mau menggantikan apa yang sudah hilang dengan menutupi ketelanjangan mereka dengan daun arah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak dan anaknya menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Bagaimana Bapak menciptakan manusia melalui anaknya? Kita tahu bahwa nafas kehidupanlah yang membuat Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan karena manusia yang berdosa sudah mati nafas kehidupan kerohaniannya, mereka agar dapat dikembalikan image-nya, nafas kehidupan yang sama itulah yang akan mengembalikan image of God kepada manusia yang sudah kehilangan the image of God dalam mereka punya karakter. Dikatakan di Matthew 1.21 bahwa Kristus menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Sementara Ephesus 2.8 katakan, Orang berdosa diselamatkan dari dosa-dosanya melalui grace. Artinya, dosa ditaklukannya dengan grace-nya Kristus. Mari kita lihat apa arti kata grace yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Kita lihat di Strong's Concordance, arti grace adalah the divine influence. Bahasa Indonesia-nya adalah pengaruh ilahi. Kita belajar bahwa hanya ada dua oknum ilahi, yaitu God yang adalah Bapak dan Kristus, anak satu-satunya Bapak yang dibigatan. Jadi manusia berdosa diselamatkan dari dosa-dosanya melalui pengaruh ilahinya Bapak dan anak. Kita tahu bahwa hawa berdosa karena dia dipengaruhi oleh perkataan-perkataannya setan melalui ular. Tiponya setan mempengaruhi cara berpikirnya hawa sehingga dia menganalisa apa yang dia hadapi dari sudut pandangannya setan. Karena dosa adalah pelanggaran hukum atau firman Tuhan. Artinya untuk berdosa ialah untuk berpikir atau cara menghadapi situasi yang sedang dihadapi ialah dengan cara berpikirnya setan. Yang bertentangan dengan firman atau hukum Tuhan. Perkataan-perkatannya setan adalah firman atau rohnya sendiri atau rohnya setan. Karena perkataan-perkataan adalah roh dan kehidupan sesuai dengan John 6, ayat 63. Artinya awa karena dia menerima anjuran perkataan setan, dia sekarang mencerminkan apa yang dipikirkan setan. Dia memiliki rohnya setan. Dan perkataan-perkataan yang diucapkan adalah pengungkapan apa yang ada di dalam dia punya mind atau hatinya. Sehingga ucapan setan kepada hawa adalah pengungkapan isi hatinya atau isi mindnya setan. Artinya cara untuk menyelamatkan manusia yang sudah berpikirnya seperti musuh kebenaran adalah untuk merubah cara berpikirnya melalui firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Bapak melalui anaknya. Firman adalah roh yang kita tahu adalah grace. Firman Kristus adalah rohnya Kristus. Artinya untuk dipengaruhi oleh the divine influence yalah untuk memiliki rohnya Kristus di dalam hati kita. Dan itulah yang akan mempengaruhi kita untuk berpikir, bertindak, dan bersikap, bermotivasi sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, sesuai dengan kehendaknya. Artinya rohnya Kristus adalah the divine influence-nya Kristus, atau grace-nya Kristus, atau pengaruh ilahinya Kristus. Yang kita sudah pelajari bersama, yang tadi kita belajar bahwa itu adalah Kristus punya grace. Artinya rohnya Kristus adalah the divine influence-nya Kristus, atau pengaruh ilahinya Kristus. Yang kita sudah pelajari, yang adalah the grace of Christ. Jadi seseorang yang diselamatkan oleh grace-nya Kristus adalah dia yang mencerminkan kehidupannya Kristus. Untuk mengembalikan image-nya God, orang itu harus menerima dan bekerja sama dengan pengaruh ilahinya Kristus untuk merubah cara berpikirnya dari cara yang salah menjadi cara yang sesuai dengan the mind of God. Apa yang seseorang pikirkan akan diungkapkan dalam perkataan-perkatannya dan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya penting sekali untuk mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, kalau image-nya God mau dikembalikan di dalam kita sesuai dengan the mind of God. Kita tahu di Filipi 2.5 dikatakan, Let this mind be in you, which was also in Jesus Christ. Biarlah pengaruh ilahi ini berdiam di dalam kita semua yang juga berdiam di dalam Yesus Kristus. Karakternya Kristus hanya bisa kita miliki dan cerminkan kalau grace-nya atau rohnya Kristus berdiam di dalam hati kita. Cara berpikirnya Kristus dalam menghadapi segala pencobaan, dalam segala hal haruslah menjadi cara berpikirnya kita dalam segala hal pun. Dan itu hanya bisa kalau rohnya Kristus yang adalah grace-nya lah yang sanggup untuk merubah karakter manusia, separah apapun efek dosa di dalam kehidupannya bisa dipengaruhi oleh kuasa grace atau the divine influence-nya Kristus. Sebagaimana dengan kuasa itu dia menciptakan, dia pun sanggup untuk menciptakan hati yang baru. Hanya melalui grace-nya Kristus lah karakter kita bisa dibentuk sesuai dengan image-nya God. Dan dengan pengaruh ilahinya Kristus lah kita sanggup untuk menolak kuasa kegelapan. Dan rohnya Kristus yang adalah pengaruh ilahinya yang akan menyempurnakan karakternya Kristus di dalam manusia kalau manusia itu percaya. Grace-nya Kristus yang adalah rohnya Kristus adalah the divine influence-nya Kristus. Sementara hanya melalui the third person of the Godhead lah dosa dapat ditolak penggodaannya dan ditaklukan dan mengimpres karakternya Kristus di dalam setiap orang yang percaya di dalam dia. Kesimpulan pelajaran ini adalah grace of Christ adalah the spirit of Christ yang adalah pengaruh ilahinya di dalam hati manusia dan juga yang namanya adalah the third person of the Godhead. Sangat jelas bahwa roh kudus bukan oknum ilahi ketiga di surga. Hanya ada dua oknum ilahi di surga. Bapak dan anak. Dan mereka bekerja untuk menyelamatkan melalui mereka punya spirit yang adalah the third person of the Godhead yang adalah mereka punya divine influence. Mereka punya grace. Melalui grace lah kita diselamatkan. Jikalau saya percaya bahwa ada oknum ketiga yang namanya roh kudus, sebenarnya saya menolak pengaruh ilahinya Kristus di dalam hati saya untuk mengimpres karakternya Kristus. Setan sebelum dibuang dari surga adalah oknum malaikat tertinggi setelah anaknya Bapak sebelum dia digantikan posisinya dengan malaikat Gabriel. Jadi, let this mind be in you. Biarlah the mind of Christ, divine influence of Christ, bukan the divine influence daripada oknum ketiga yang gak ada. Tetapi let the mind of Christ be in you. Let the divine influence, let the spirit of Christ be in you. Terimalah pengaruh ilahinya Kristus ke dalam hatimu. Karena tiada lain selain Kristus lah alih rohnya yang sanggup untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. To God be the glory. We need the Holy Spirit of God. Our work is to open the door of the heart and let Jesus come in. Jesus is standing at the door of your heart. Let him in, the heavenly guest. Let him in, the heavenly guest.